MANTAN MENTRI PERTANIAN MANTAN MENTRI PERTANIAN Sebelumnya, mantan staf khusus Kementan yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Nasdam Joyce Triatman saat memberikan keterangan sempat mengungkapkan adanya pembelian lukisan sebesar 250 juta rupiah dalam acara penyendang disabilitas. Joyce menyebut dana tersebut bersumber dari Direktur Jenderal Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan merupakan arahan langsung dari Syahrul Yassin Limpo. Pada sidang lanjutan Syahrul Yassin Limpo yang berlangsung hari ini, Jaksa KPK menghadirkan sejumlah saksi, termasuk istri dan anak SYL, serta saksi dari Partai Nasdam yakni Wakil Bendahara Umum Partai Nasdam Joyce Triatman dan Akuntan Nasdam Tower Lena Janti Susilo. Sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Kementerian Pertanian dengan total mencapai 44,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Pradana Putra, Kantor Berita Antara, mewartakan.